Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 diinisiasi oleh warga Kelurahan Kebraun, Surabaya dengan cara unik, yakni menggelar Lomba Senam Sehat dengan nuansa merah putih dan berhadiah fantastik. Peringatan HUTRI ke-78 sebagai bentuk penghormatan sekaligus ucapan terima kasih kepada Funding Father atas kemerdekaan yang telah diraih, dilakukan dengan menggelar Lomba Senam Sehat yang dilaksanakan di Pasum Kelurahan Kebraun. Kelombaan tersebut diikuti ratusan warga RT5 RW3 Kebraun dengan kategori yang dilombakan adalah kategori wanita dewasa dengan mengenakan kostum unik, kemudian bapak-bapak gaya heboh dilanjutkan dengan gerakan busana sesuai tema, dan terakhir kategori anak-anak semangat. Ketua Panitia HUTRI kemerdekaan RI ke-78 Dadi Sumantri mengatakan, sebelum dilakukan kegiatan Lomba Senam, warga melakukan pemberian tali asih kepada yatim piatu dan duafa yang berada di wilayah setempat, dengan tujuan untuk memberikan semangat sekaligus memupuk kependulian terhadap sesama yang membutuhkan. Di RT5, pada hari ini adalah hari acara senam, yang sebelumnya rangkaian kegiatan ini dari mulai tanggal 22 Juli 2023, kita mengandalkan lomba-lomba untuk anak-anak, untuk remaja, juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari ini kita melakukan senam bersama untuk kegiatan warga RT5. Ketua RT5 RW3 ke Brown, Harifin, menyampaikan, warga memiliki peran penting dalam pembangunan di wilayah masing-masing, agar bisa memuangai semangat HUT kemerdekaan. Harifin berharap melalui kegiatan Lomba Senam Sehat ini, warga dapat diberdayakan dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya memberiakan HUT kemerdekaan RI ke-78. Hari ini kita melaksanakan senam sehat yang dibuat oleh seluruh warga RT5 RW3, diperkirakan warga kita sejumlah 300 orang hampir ikut semua, Alhamdulillah ikut semua lingkungan kita supaya kita lebih menggalangkan olahraga dari lingkungan yang terdekat dulu, bersama kita warga yang paling dekat dengan kita. Harapannya untuk warga sendiri ya Bapak RT? Harapannya warga mudah-mudahan acara ini akan berkelanjutan dan tentunya ke depan lebih baik lagi. Warga Kelurang Ke Brown mengadakan Lomba ini secara mandiri tanpa mengandalkan anggaran pemerintah. Para pemenang Lomba Senam Sehat kategori unik mendapatkan hadiah per pemenang Rp250.000. Dari Surabaya, November Soehendra, RTV melaporkan.